Halo guys selamat datang di mas gameplay hari ini kita bakal bermain lagi game din kum ya teman-teman Nah untuk kotanya guys nih sedikit-sedikit gua rapi nih temen-temen ya ada floor brick kayak gini nih temen-temen terus ada floor semen kita bisa bikin semen guys alatnya adalah yang ini nih teman-temannya alat baru namanya stone grinder teman-teman kita tinggal masukin stone dan bakal berubah menjadi material back of semen guys ya cuma ini baru satu ya guys ya kita beli di tokonya si Joni satu aja masih kurang nih guys nih kalau bisa tiga atau dua sih temen-temen ya terus ini udah gua rapi nih temen-temennya untuk bagian workshop ditambah workbench gue taruh di sini temen-temen sama juga kemarin kan dibilang kalau bisa sih ditaruh kalau storage guys storage nya pakai yang kreatif temen-temen terus ini adalah tempat untuk memasak ya temen-temen ya terus juga di billboardnya udah keluar nih temen-temen kayak permintaan dari warga warga temen-temen salah satunya kita bisa disuruh untuk memburu temen-temen ya ada kayak ini guys kaya monster cuma dia lebih kuat temen-temen ya kalau bisa sih ini mainnya multiplayer nih biar cepet kita membunuh hewannya guys ya hewannya beda temen-temen terus ada yang disuruh bikin makanan temen-temen ya macem-macem nih serunya guys ya terus nah yang kemarin keluar tapi itu ternyata namanya bus devil temen-temen cuma ini yang alpha dia lebih besar guys rewardnya itu 33.000 temen-temen kalau berhasil mengalahkan monster itu temen-temen terus ada nih yang ini aja kalian nih awan to trade dari si Joni dia punya wardrobe black flat cap temen-temen yang tidak dipakainya lagi dia mau trading dengan sebuah pakaian guys Wah boleh nih ya yaudah nih kita ambil dulu guys wardrobe di sini nih patidori gue pindahin kesini sama juga dapat bangku temen-temen ya Nah nanti kalau misalkan rumah gua udah agak lebaran kita rapin lagi guys ini ada beberapa pakaian yang gua temukan juga juga guys ya ada juga yang dikasih temen-temen ya mungkin gua bakal ambil satu ini aja nih guys satu yang earhead ya karena kan ini udah ada dua nih gua nah jadi satu gua ambil satu lagi buat trading menya si Joni udah nih kita ke nenek-nenek aja dulu nih temen-temen disini gua masih ngutang gak sih belum bayar utang negara sih akhir kan gua buka yang softit tuh gua minta kerjaan aja nih ya masih nenek-nenek sekarang ya ini ngelih sense guys Aduh dia minta koperbar guys sekarang eh kalau gitu nanti kita kasih koperbar ke nenek-nenek nah jadi tuh disini bakal ada NPC baru lagi guys tiap harinya nih temen-temen randomnya sekarang lagi Oh ini guys nih yang memakai hewan ternak temen-temen dia aja nih jadi tuh kalau misalkan kita mau rekrut warga ini nih guys ya si Irwin kita harus sediakan rumah kayak si Joni temen-temen lah coba ya kan gua masih ada utang guys dan utangnya itu belum dibayar temen-temen jadi kayaknya sih gua belum bisa rekrut warganya dulu nih temen-temen untuk saat ini ya kita udah dapet pakaian baru guys rainbow t-shirt temen-temen kita pakai ya gua lagi nggak pakai baju nih keren ya Wah tadi sangka itu guys aktivis ya di si Irwin ini dia jualan animal feeder temen-temen dan terus ada makanan ternak sama hewan ternaknya ternyata cok itu ini guys nih ayam ya ayam guys ini masih anak-anaknya nih temen-temen nih kalau misalkan kita mau beli itu harganya berapa ya 5000 temen-temen ya tapi nanti dulu ya temen-temen ya untuk ternaknya nanti dulu karena hari ini gue pengen cocok tanam teman-temen dulu guys kita ke tempatnya si Joni dulu nih guys ya adikan dia minta itu teman-temannya pakaian nanti request-nya ya reading earhead gua sama topi dia eh nggak bisa ya baju ya dia mintanya ya ya aduh deh nah ini tempat si Joni yang baru guys ya dia jualannya udah macem-macem nih sekarang ada furnance ini yang lebih cepatnya cuma harganya 80ribuan temen-temen ini stone grinder yang gue beli lagi harganya 10.000 temen-temen ya nanti bisa gua beli lagi terus ada metal detektor guys udah gue beli dan nanti bisa mencari barang-barang yang ada di dalam tanah guys bisa dapet besi-besi temen-temen keren nih terus ada main pes main pes itu gua belum cobain temen-temen terus Tulseng dari kemarin ya ini ada center table saw sama juga mesin manual nih temen-temen cuma harganya itu 18.000 ya terus dia juga jualan pisang sama bus live gas ya jadi setiap harinya nih yang berbeda nih bagian mesin manual sama yang ini guys dia bisa beda-beda nih kadang gear kadang yang lain temen-temen eh kita balik lagi guys ya tukeran lagi baju udah bener apa belum kita tukeran lagi Oh baju atau topi nih guys yang bisa ditukar ternyata ya gua tuker rainbow t-shirtnya aja sih nih tuker sama topi topinya bohong ya ya topinya bohong ya bukasih lihat aja nih guys ya Nah tuh kan bener topinya bohong ya topinya slepew kita cek job dari dia deh sekarang temen-temen ya Nah dia minta nangkep blue moon butterfly ya ini gampang guys ada gimana-mana teman-teman ya oke oke teman-teman nah yang tadi gua bilang ya sekarang kita mau mulai menanam nih teman-teman kemarin kan ada NPC yang jualan buat menanam nih temen-temen kita coba untuk menanam nih guys ya gua beli watering can temen-temen terus ada pacul juga sama juga benihnya nih temen-temen ini benih sugarcane sama ini tebu ya temen-temen ya sugarcane terus ada bawang juga terus sama pupuk temen-temen nah coba deh gua sembari bawa rupu juga temen-temen juga gua jualan aja kalian nih lawarnya gua jual kali ya temen-temen kalau yang ini bisa kita tanam nih guys yang bilibatan soalnya ya sama battle Bros kali ya soalnya ya kan gua enggak tahu gas ini buat apa temen-temen ya battle Bros ya kita jualan dulu jualan kita enggak punya ini ya kupu-kupunya blue moon di sini guys nih temen-temen gua jual semua hewan-hewan yang gua tangkap sebelumnya kita jual aja terus flower kita jual semuanya kita jual temen-temen eh nih dapat lihat berapa nih 47.000 guys Wah banyak banget temen-temen ini mantap Wah uang gua cukup guys buat bayar utang kita bayar utang dulu ya nih temen-temen kita belum bayar utang guys utang bangun shop dit kita bakal eh bayar semua utangnya ya 72566 guys oke nah sudah bayar uang gua tersisa sekarang berapa tuh ya Rp31.000 guys masih cukup oke teman-temannya sekarang kita bicara lagi sama si nenek-nenek temen ya gua mau ini dulu lisensi kelupaan guys kita bisa upgrade lagi nih temen-temen di sini ada fake vehicle lisensi guys kita kayaknya bisa beli kayak perahu nih temen-temen nih dari dia nih atau mining sama lodging dulu kali ya better pickaxe sama better X guys kayaknya ini yang lebih penting temen-temen jadi gua bakal beli mining lisensi yang level 2 nya eh ah tuh dapet guys copper pickaxe guys nice sama uh ada deep mining lisensi temen-temen ya Oh kita bisa mining di bawah tanah nanti nice sama sama juga lodging lisensi level 2 temen-temen gua upgrade nice dapet copper X rent kayak sih copper X sudah bisa nebang yang hartu tuh temen-temen yang kemarin gua coba tebang nggak bisa guys terus dapet kek juga nice udah guys masih ada 1700an satu lagi gua buat apa ya Coba deh gua beli yang trapping aja aja nih temen-temen nah sebelumnya gua juga bikin yang small trap tuh temen-temen ya belum tahu cara gunanya sekarang udah dapet yang animal trap yang kayaknya dari besi tugas eh sudah cukup kita buka lisensi yang baru temen-temen ya terus gua bakal nanya tentang dit ya ah nih museum dit guys nah jadi tuh itu NPC sebelumnya ada yang kayak arkeologis gitu guys nih kayak yang punya si arkeologis nih ya museum dit cuma harganya 125 temen-temen Oke kita coba aja guys ini kan ngutang juga nggak masalah temen-temen semangatnya kita udah siapin tempatnya aja dulu ya temen-temen ya nih bakal gua beli museum dit eh nah ini semangatnya kita persiapkan aja dulu guys nanti tempatnya terus untuk crafting toolsnya kita bisa crafting di sini guys tentunya dia butuh copper bar ya dua terus sama basic action juga ternyata temen-temen copper pickaxe-nya basic pickaxe sama copper bar nya juga dua sama ya ya udah animal trapnya iron bar guys nah iron bar nya gua belum punya temen-temen sama hardwood ya berarti gua mesti bikin gua ini dulu nih temen-temen nanti ya oke kita coba taruh ini dulu guys ya museum ditnih temen-temen nih Nah untuk penempatannya nih guys kayaknya gua bakal bagi-bagi nih guys ya kalau museum dipikir nih cocoknya gua taruh daerah mana ya nanti gua pengen taruh pertanian itu daerah sini nih guys nih soalnya ya daerah sini atau di sini kejauhan ya kalau di sini ya mungkin di sini museumnya mungkin bakal gua taruh di sini kali ya Nah daerah sini nih guys nanti gua bisa mempercantik khusus si rumahnya si museum itu temen-temen mpc yang museum ya ya udah kita ke daerah sini guys nih di sini aman pemimpinnya soalnya coba kita ke sana tugas ya nanti juga kita bisa ini gua mil kita bisa bangun yang namanya jembatan juga guys cuma dia butuh channel ya biar bisa nggak perlu gua lompat-lompat temen-temen disini Oke jadi kita kita bakal coba bangun disini sambil gue cek yang daily millstone gua cook fruit ya buri fruit nah yang buri itu juga dikasih tahu viewer kita ternyata harus canggul dulu guys pakai suvel ya Nah di sini aja nih guys nih gua naruh tempatnya si museum dit nih temen-temen nih supaya di sini ya di sini ada aja pohon ya eh bisa guys di sini ternyata gue taruh sini ya oke langsung menghilang ya oke nah untuk bahan materialnya nanti tempatnya gua bakal apa cicil-cicil guys ya dibutuh nails semen plank Oke udah itu itu kita tinggal aja dulu guys ya sekarang waduh itu anggur ya dikroyok guys kasih sekali ini gua ambil makasih ya Nah kita coba ini dulu aja nih guys ya simple animal trap guys Maren tuh gua cobanya ini guys cobanya itu gua taruh guys terus gua tinggal ya Nah sekarang ini gua nggak sempet nih guys nih menanam sebelum sekarang ya kita ini aja dulu deh coba untuk taruh animal trap guys nah ini kali ya kupu-kupunya nih kayaknya sih yang ini nih guys anggap ya ya salah dan ini nih Ulises ini kali ya Nah ini bener-bener saya belum mulut kayaknya beda eh kita nyebrang temen-temen kita menyebrang masih jauh guys kita menuju ke yang tepatnya si Turki ya di sana nah nih disini nih guys nih tepatnya Turki tuh ada Turki tuh coba deh jadi tuh cara nangkepnya ternyata kita kayak apa sih drop di atasnya dia nih temen-temen nih Aduh gak kena Aduh gak kena Oh salah temen-temen bukan begitu cara menangkapnya kita serang dulu kali ya Nah coba sekarang kita kabur-kaburan ya dia ya Oh kita ini temen-temen nih kita arahin guys kita arahin kita arahin tuh nah ketangkap juga guys gua dapet Turki temen-temen nah Turki nya ini bisa bisa kita ternak atau kita jual nih temen-temen yang ngomong-ngomong kalau jualnya itu ke tempatnya si Joni mungkin nih ya udah nih gua coba balik lagi ke tempatnya si Joni temen-temen ya Nah sekarang kita coba nih guys coba kita taruh disini mana ya taruhnya Oh gini nah nah tuh guys grup Turki namanya temen-temen guys terus harganya berapa si Joni ngangasih uang ke kita ya udah nih kita kasih questnya yang kupu-kupu teman-temannya si Joni ini udah selesai nih ah mantap kita dikasih apa nih guys pilot Google Sienna sekarang kebanyakan dikasihnya ini guys adrop-adrop ya eh tuh kacamata pilot temen-temen dikasih udah bisa nih guys nih gua ke kita yang fashion week ya nah sekarang gua jualan deh sekalian nih temen-temennya eh polisnya sama flower sedikit apa-apa ayah nih temen-temen 500 ya oke kasih Bang oke sekarang karena sudah mau malam biasanya sih malamnya ini gua ini guys guys ada capung ya karang-jarang nih capung guys eh gua belum pernah dapet nih yang ini nih tau Emerald Dragonfly teman-teman nice nah terus gua pengen coba jualan ini guys nih gua dapat sesuatu dari yang tempatnya fosil guys galian fosil yang banyak tulang-tulang nih temen-temen kita coba gua jual disini ya gue ya ah nice fosil deh beratnya limo ada beratnya juga temen-temen uh gua dapet 29.000 temen-temen guys harganya mahal sekali terus dia masuk ke fosil finder ha ha mantap aja gitu kemarin gua gali-gali ya dapet ituan guys tuh ya belum gua jual-jual temen-temen paling sih sekarang gua persiapan aja guys karena kan gua pengen fokus untuk menanam nih temen-temen nih ada banyak eek nih temen-temen anggurunya ya eh rupu semua guys nih banyak banget guys upnya kita ambil-ambil ini pupnya aja gitu untuk pertaniannya guys bakal gua persiapkan di sini nanti temen-temennya cuma untuk sementara sih kita bikinnya kecil dulu ya temen-temen ya kita kita buatnya daerah sini guys nih ini bakal gua coba tebang dulu guys ya terus juga katanya tebangnya masih bersih gua kira tuh kalau nyisain akarnya bakal tumbuh lagi mungkin makanya gua tinggal akarnya mungkin enggak ya jadi kita bakal tebang sampai bersih terus dapet gubernate Oh ya kita ada tugas ini ya guripat fruit ya butnya doang bisa ya coba deh temen-temen itu dulu ya putih ya kalau fruit sih kita coba deh semuanya nih guys ya Apple pisang dondong sama bus lainnya guri empat food temen-temennya kita bakal coba dulu ngetes temen-temen di di sini kali ya Nah jadi tuh kita bisa taruh di sini temennya karya ini gua rapiin dulu eh bakal coba menanam temen-temen di sini ini terus coba kita taruh pisang gimana taruhnya lagu makan guys pisangnya bukan yang ini kali yang siatnya kali ya salah gua guys nih kayak oh yang siatnya temen-temen saya lupa nih kayak gini nih gemet temennya ini ngetes nih ya eh lagi ya nah ininya grupnya gimana guys pakai pacul kali ya jalan-jalan pacul kah pacul gua nih temen-temen pacul Hai coba ya pacul ya Oh bentuknya kayak gini guys kalau dipacul coba gunak tetap nggak bisa teman-teman mana ya menanamnya ya ya gua nggak belum bisa menanam kayak itu guys kalau yang ini sih langsung ya guys ya keresit kemarin tuh kalau ini bisa gua langsung guys nih harus ini ya tuh ya gua belum tahu cara menanam yang buah-buahan ya udah deh sekarang kita ini aja deh guys kita coba bikin ini guys nih sugarcane sheet sama onion sheet guys gua bakal coba bikin dulu deh bahannya guys ya mulai dari sini aja nih temen-temen ya tiga kali tiga aja temen-temen kali tiga ya gua bikin disini ini buat tanaman tebu biasanya sugarcane terus disini untuk yang bawang temen-temen udah petgrasif gua pacul dulu temen-temen eh nah nih sekarang coba kita tanam pakai yang sugarcane sama onion sheet temen-temen ya di sugarcane ya Nah kalau ini enak guys tuh langsung kayak gini up nih ini dapat petgrasifnya lagi enggak ya pas panen semoga aja nih guys ya terus disini bawangnya ya terus a keterangannya Oh iya guys gue lupa temen-temen ya Nah untungnya sugarcane itu bisa setiap musim kalau yang onion hammer sama spring guys sekarang masih summer ya masih aman nih onion bisa gua tanam musim ini nice kita tanam bawang oke green thumb dapet ratus lisens nice sekarang kita menyiram temen-temen udah ada airnya ya udah ada airnya temen-temen kiram kiram aja nih guys kiram disini nah jadi tuh itu ternyata yang bahan dari flori itu guys nanti kita bikinnya pakai yang grain mill itu guys kemarin kan udah buka tuh cuma belum gua bikin temen-temen uh capek juga guys kiram doang sama ini ya bercocok tanam ada baru 18 petak udah lelah gua guys bisa lari nih kita isi air dulu temen-temen ya di sini nih Nah untuk isi airnya gua hampir lupa guys gua udah punya bangunan baru temen-temen bangunannya itu kita taruh ini guys taruh sumur teman-teman udah kebuka sumur hadiah dari si nenek-nenek anak tuh sumurnya nah ini dia nih temen-temen sumurnya ya butuh stone semen temen-temen sama pleng ya yang gam 5 aja aja di nih sekarang semen udah sering digunakan nih guys ya mesti bikin sering sering semen sekarang atau gua bakal coba beli deh besok guys on grinder lagi ya satu anak ini masih lebih lambat guys pakai satu doang masih kurang temen-temen eh kita bikin bulu semen temen-temen terus kita bikin sumurnya eh Bikwell ya semoga aja bisa ngambil air dari sini ya Aduh ya kita taruh Brikwell ya sumurnya kita taruh di sini ya guys ya terus coba pakai watering can bisa ngambil air mereka Oh bisa guys nah jadi gua deket temen-temen ambil airnya ya dari sini nice nah nih sebenarnya udah jadi temen-temen sekarang sih kalau mau tidur sih harusnya sampai LED aja nih temen-temennya sisanya tuh kalau malem gua benar-benar kotanya guys orang gua pengen ini aja guys nih taruh rockpad aja nih guys ya ini nih supaya kelihatan sedikit rapih temen-temen nah eh gua coba taruh jalan ke arah kanannya terus kalau mau lebih rapi lagi kita bisa taruh yang namanya fans guys agar ya pembatas kayak gitu dulu cuma untuk sementara gini aja dulu oke sudah terus fertilizer gua cuma tiga guys mending nanti aja ya kumpulin buat nanti makan dulu deh sekarang kita taruh lagi temen-temen terus alat-alat pertanian yang paling sih watering cannya aja ya kita tetap pegang teman-teman punya kita taruh nah kayak gini gini aja sekarang kita coba untuk persiapan ini guys nih buat rumah yang tadi kita bikin ya museumnya kita perlu banyak-banyak stone temen-temen ya koni stone sama semen temen-temen itu tangkapnya ya guys nih apaan nih mana tuh ini nggak sih cangkrik ya cangkriknya lincah banget ya sini apa nih grasshopper kali ya piket temen-temen ternyata sekarang gua masak in order set-semen lagi temen-temen kita butuh banyak semuanya sekarang nah playnya ini gua siapin ya temen-temen ya palm sama gumutnya buat pembangunan museum terus gua bikin nails dulu guys ya kita butuh 16 ya 16 Nel gua sekarang ada berapa nih nails gua 14 guys masih kurang lagi berarti Oke sudah harus koper 2 berapa ya sekarang ya koper gua ada dua nih temen-temen bisa bikin satu nih guys tetap lagi nah ini ini lumayan guys semainnya udah kekumpul 9 ya hai sirat aja dulu deh temen-temen besok kita lanjut lagi aktivitasnya guys ya besok kita pagi-pagi berarti sudah harus menyiram tanaman guys ya niram pertanian kita guys ya eh lumayan nih temen nih dapat uang kaget ya tadi jualan fosil lumayan oke kita bangun pagi hari sekarang saatnya kita niram dulu wah hujan guys ini sekalinya gua ketemu hujan nih temen-temen kemarin-maren nggak hujan berarti ini nggak perlu gua siram dong Wow udah tunggu guys eh tanaman tembunya ini bawangnya temen-temen asik udah bisa menanam temen-temen sekarang nah sekarang saatnya kita untuk ke tempat museum guys ya pagi-pagi nih kita setor material yang udah gua bikin semalam eh disini nih guys nih kita setor dulu ya kita setor pleng akan face item gambut plengnya 15 nih gua ada Hai palm wordnya lima aja yang pleng backup semennya pas nih guys 10 ya sama nails eh sudah sudah nih selesai temennya jadi bakal progresnya tuh besok guys ya beberapa hari temen-temen ah jadi tuh kalau misalkan nanti ini udah jadi harusnya NPC yang sebelumnya tuh yang museum itu berarti udah datang kesini dong ya keren nih Ice daily milestone gua hari ini menanam enam krup ya sip atau kita bisa sebenarnya bisa nyari sit sendiri kali ya temennya terus masak dua fruit sama ha tetep ya buri empat fruit guys gimana cara mengubur buah-buahan guys soalnya kan kalau kita klik kita malah makan yang ditanam bukan foodnya kali ya sipnya kalian nih ada ini nih guys animal research nih apa nih animal Oh ini ini yang kemarin kita jual ya Oke 4200 temen animal research center temen-temen ya ada lagi Oh kita dibalikin ya jebakannya dibalikin lagi guys ya nggak diambil aja gitu ini guys nih ya gue tangkep Kristen datang Oke ini gua rapin lagi temen-temen taruh lagi ya material-materialnya terus sekarang berarti kita mesti tanem ini dong guys gue bikin semen lagi dong Hai di sering-sering lagi ya bikin semen nah karena semennya udah banyak sering digunakan nih guys gue beli satu lagi kali ya sama juga kita cari pekerjaan dulu guys nih hari job kita ya supaya itu yang ininya nambah nih temen-temen nih love ya setiap hari mesti rajin minta laler lagi hari laler ya hehehe aduh deh di Jon dan minta apa sih Jon tanya ya sesuatu ngejon black coat dia punya wardrobe lagi guys eh lepas gue ya Nah ini ini kita dapet pakaian baru temen-temen ah ini udah setelannya ini nih harusnya nih guys lebel nih bukan jadi saya bew kita guys Oke ya udah ah gue pengen beli ini lagi guys ton grinder temen-temen satu lagi harganya Rp10.000 ya cukup murah aku bakal beli satu oke nah sekarang dia jualan ini guys view itu Altier cuma Altier gua udah banyak guys dah temen-temen itu aja yang gue pengen beliin sekarang kita rapin dulu guys ini kita geser ya tunennya di sebelah sana ton grinder-nya di sebelah sini guys kita taruh stone grinder-nya dulu di sini oke tunennya ya di sini ya nah seperti ini guys ya kita bikin lagi semen guys sampai stonnya habis nggak apa-apa tonnya gampang dicari ya soalnya coba deh gua cek crafting lagi nih guys nih yang belum gua buat jadi tuh sekarang ada dua nih guys nih ada spinning well ini buat ubah wool jadi fabric kainnya terus ada grain grain mill nih temen-temen nah ini kali ya nih bakal gua coba bikin nih guys ini bisa gua bikin nih temen-temen nih jadi copper bar bakal gua gunakan untuk bikin grain mill ya kita butuh copper bar old gear-nya empat gambut pleng sama of well ya oke gua track dulu ya kita ambil dulu bahan-bahannya lagi muat terus copper bar temen-temen gua bisa bikin satu nih bar nih guys ya copper ore gua ada lima nih terus apalagi old wheel sama old gear ya ajar itu sebelumnya gua hunting ini guys tong sampah temen-temen udah banyak nih old gear gua out well gua juga udah cukup nih temen-temen oke kita crafting dulu ya ada grain mill eh temen-temen nih udah bisa gua bikin kita crafting ice remil insert-sat menengah diambil dah nih guys nih kita tinggal aja dulu nih temen-temen untuk yang semen ya biarin dulu sekarang gua coba taruh grain mill dulu nih guys nih sama bakar copper ore sini ya insert grain mill guys Nah gua jadinya perlu tempat baru lagi nih guys nanti ya buat produksi pertanian temen-temen mungkin bisa gua taruh sini atau di sana guys entara sih taruhnya di outdoor dulu ya kita taruh di sini aja nih guys ya bernil nih temen-temen nih ini kita taruh apa ya coba ya coba kita taruh eh apa ya gitu kali ya ini guys nih guys ini ada sip Hai betul kali ya coba ya ini ya guys nih gresip ikut gua masukin nih temen-temen jadi apa ya lama juga guys prosesnya ya ternyata lama untuk sama juga tiga menutup belum gua tanem ya ini tanemnya langsung kayaknya Oh enggak karena gimana ya atau isi buri guys ya coba ya nih burinya gimana ya nggak bisa guys burinya tuh mesti dalem banget atau gimana ya bisa gua buri ya udah jadi nih guys eh belum lama juga temen-temen ternyata lain enam crop sheet nya belum bisa nih guys nih sama-sama tanem empat gua guys area Oh lama nih guys nggak bisa gue tungguin nih temen-temen tinggal dulu aja kali ya coba deh gua hunting ini guys hunting bibit buah temen-temen mungkin caranya kita harus nembang pohon buah kali ya kayak gini nih ini kan ada pohon bus line nih bisa kita tebang temen-temen kita dapet bibitnya kali ya enggak guys enggak dapet apa-apa ya enggak dapet bibitnya ya coba lagi ya ditebang bibitnya Hai nah kagak ada temen-temen kalau kita pakai pacul nih guys gamna habis saya guys tetep oke kalau begitu saya belum tahu cara untuk menanam guys ya buri-buri tuh nih guys nih udah jadi animal food ternyata Hai dapet makanan ternak guys ya dari grasship agresifnya itu dari nggak satu guys butuh 10 temen-temen oke guys sekarang coba kita bikin ini deh temen-temen atau jembatan ya cobain guys gua belum pernah nih bikin jembatan temen-temen kita coba ya kita butuh nail sama ini guys nih salah satu dari pleng atau stone atau semen gua pakai gamut pleng aja ya gamut pleng nih gitu teman-teman aja batannya mana nih ya nih kurang nails guys mesku kurang ternyata bikin ya nails nails kita bikin dua kali oke sekarang saatnya kita bikin jembatan satu temen-temen ya nah jembatan ini mahal juga nih guys bikinnya butuh nail soalnya oke temen-temen saatnya kita coba taro ke arah museum guys ya gini nih supaya gua aksesnya gampang nah jembatannya taro nya gimana nih oh gini guys tadi rotet ya Oh bisa manjang temen-temen ternyata ini aja kalian nih tengah-tengah nih temen-temen nah ini dia jembatannya guys nah jadi gua nggak perlu lompat deskripsi tadi ya nyebur nah kalau bisa sih antar pulau dikasih jembatan nantinya temen-temen aksesnya ini ya mudah jadinya yaudah nih guys nih nih bakal jadi tempat museum nanti temen-temen oke sekarang kita coba cari ini lagi deh temen-temen datang lagi guys yang bisa kita uang sih sebenernya ya temen-temen bisa kita tangkap tuh guys kita tangkap apa ya pakai small animal crap ini ya udah landak deh andak deh ya kita coba tangkap temen-temen langsung ya kita bikin jebakan Batman nih nih ah nggak mau guys serang dulu dong Oh di titik di ini guys A22 nah tangkap dia guys ngelawan guys wah hancur hancur temen-temen kalau gitu kita lemahkan dulu guys biaya ego pada senjata baru nih kalau Thor guys Oke teh pusing dia bisa pusing ya pusing ya hehehe takap lagi dia Aduh ya udah nih kita lemahkan dulu temen-temen ya makan dia dulu aduh tuh 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 nah nah lemah dia udah lemah dia lemah ya ya sudah lemah temen-temen sekarang saatnya kita tangkap dia kan dia nggak bisa kita tangkap langsung temen-temen coba Sekarang kita tangkap guys dia kan udah lemah nih kok ada depannya kali ya Nah bisa juga teman-teman kita tangkap landak langsung kita jual ya Nah itu ada kodok ya sebentar gue pengen ambil kodok jarang-jarang lihat kodok ntar ya mengambil kodok dulu guys buat koleksi koleksi teman-teman kodok-kodok-kodok-kodok sini kodok eh nggak kena kompati cepet juga nih eh usah banget temen-temen nangkep kodoknya hari cepet banget ini nggak bisa ditangkap ya tadi harusnya udah kena guys perang ajalah nah lagi nggak bisa ditangkap temen-temen gue bunuh aja dapet out skin nih guys anak tuh nih nggak bisa ditangkap meselin udah pulang-pulang guys pulang-pulang ya eh kita pulang guys kodok aja aja susah tersebut kodoknya banyak guys ternyata nih ya hujan-hujan tuh guys kebunuh lagi dah ah elah kita bisa jualan ini guys daging kodok ya sebenernya oh iya guys rupunya buat apa ya gua rupa ya rupuk rupukan buat pop pupuk ya pupuk ya adek coba deh kita coba produksi dari yang rupu ya temennya ini ini kita jual dulu ah lantaknya berapa ya kita coba naik ke satu harganya ya eh sekarang coba kita jualan lagi temen-temen nih jualan capung piket bunga terus top skin gua jual ajalah nusupu jual ajalah ya atau mahal temen-temen Oh enggak nyata-nyata lumayan 6.000 kasih banget gue coba ini guys produksi yang rupu guys ya rupu nih rupu gua ada banyak temen-temen nih kita coba ke Green Mill kali ya nggak ya kita ubahnya jadi pupuk Wah nggak bisa temen-temen ternyata ini kalau langsung nggak bisa juga pupunya belum tahu ya guys ya lens mic like it guys katanya ya Nah jadi nih produksi pupuk dari rupu belum bisa guys buah nah jadi itu tugas kita sebenarnya sekarang adalah mencari lima NPC temen-temen ya jadi untuk saat ini kan berdua nih flight sama si Joni guys ya terus juga kan tadi gua udah bikin yang museum tuh harusnya nanti nambah satu ya jadi tiga nah tinggal dua lagi guys yang dua lagi itu mungkin si Irwin nih yang kemarin jualan tawan ternak sama satu lagi yang jualan produksi farming mungkin temen-temennya adalah satu lagi tuh yang jualan itu tugas sit-sit itu gua belinya di dia temen-temen nah nggak ini untuk nanamnya nih udah gua bikin temen-temen ya jadi ini gua start dari sekarang guys ya walaupun udah telat sebenarnya terus juga untuk mekanisme mendapatkan warganya juga cukup paham sekarang guys ya kita mesti bikin yang kayak sobbit itu nanti warganya bakal pindah guys ke tempat itu ya kalau misalkan udah jadi guys eh sekarang gua mau karena udah malem guys biasanya gua mau produksi nih guys ya produksi-produksi aja nih guys ton gua tinggal 9 nih temen-temen nih sama juga gua mau cari ini deh sekarang kita mining aja nih temen-temen mining yang di atasi masih kuat guys ya kita pakai yang yang namanya di keks biasa eh di sini banyak koper sini guys nih kita ambil kopernya aja kali ya Hai mau makan dulu deh ya Oke cukup ya udah nih gue nyari koper aja lah koper guys disini ambil koper eh oke dapet tiga ya temen-temen koper lagi ngomong-ngomong pkex gua mau hancur guys on ini ada lagi guys backupnya ya aman guys gua dapet lisens koper lagi oke satu lagi guys nih kopernya kita habisin aja langsung ya wah rusak guys oke dapet 14 guys nih nanggung banget nih satu lagi nih satu lagi nih temen-temen jadi gue sekalian bikin yang koper pkex sama X nya oke temen-temen udah cukup guys udah setelah eh gua drop ya kita balik ke best ya temen-temennya kita bikin coba bikin yang koper or sama koper X guys eh eh kok ada buaya di sini oh iya ini tempatnya ya ya gua nggak ada itu guys buruk di ini udah gua nggak ada apa namanya ya pulang aja lah gua nggak ada yang trap temen-temen biarin aja deh biarin deh padahal tuh dagingnya itu guys kasih buff ya healthnya besar cuma ya udah deh skip aja dulu deh nah kita itu dulu temen-temen ya bikin bar nya dulu nih kita bakar bakar temen-temen lupa lagi sekalian nyari stone ya sebenarnya cuma ya udah 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 kita bakar semua nih guys ya jadi baru main lama tapi nunggunya ya eh jadi guys koper bar nya nih dari masak tin kita bikin koper X guys sekarang ya nah ini dia ya akhirnya gua punya koper X temen-temen ini harusnya kuat untuk menebang yang ini nih guys nih pohon hardwood ya coba aja nih guys tuh udah kuat temen-temen gua nebang hardwood lock ya nih dapetnya nih blackwood sheet guys dapet nah ini dia kita tebang sampai akar temen-temen ini sih kayaknya gua pengen rapihin nih guys ya daerah sini nih gua tebang-tebang aja nih guys ya sekalian nih ah capekannya gua makan salat deh nih temen-temen salat eh wuuh dapet hardwood lock guys akhirnya gua nah tebang lagi temen-temen ya hai 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 pereka juga nah temen-temen nice kok udah bisa nembang yang pohon hardwood temen-temen ah hahaha kliknya ya ini kayak sih kita bisa nanem lagi nggak cuma gua belum tahu cara nanemnya nih temen-temen ya tolong lagi guys sampai capek eh eh dapet apa nih guys ini apa nih ada sarang lebah temen-temen aku dapet sarang lebah nah ini kayaknya bisa gua jual nih guys hati si Joni nih tutup ya tapi dia udah udah nih gua taruh sini guys ya besok kita jual temen-temen ya gua mau nembang lagi sampai capek temen-temen bang lagi ah udah capek guys bisa lari soalnya eh black watch itnya dapet banyak ya temen-temen ini kita taruh lagi guys ya bahan-bahannya biar rapi hardwood locknya gua ini deh coba ya bikin temen-temen kita bikin pleng guys dari hardwood lock nih nah kita bikin dulu ya berapa eh cukup si side 10 nah ini dia nih temen-temen nih pleng hardwoodnya hahaha cuma bisa ditembang pakai copper X ya yang basic X belum kuat temen-temen soalnya oke temen-temen kita istirahat lagi guys ya kita lanjut besok nah nah ini kita cek dulu ya musimnya udah jadi atau belum guys ya bakal cek pemisahkan belum ya berarti kita tunggu di next video aja temen-temen ya eh mah juga yang tanemannya nih di hari kedua udah tumbuh atau mungkin udah panen Oh ada yang visit guys kecek ya tekan yang visitnya ada mailbox lima riset Oh yang kemarin nih guys nih landaknya harganya 8000 guys uh mahal juga ya boleh juga touch kita dibalikin lagi ya webnya yang dateng apa nih tukang apa nih guys ini aku baru lihat nih guys Franklin nih temen-temen nih please gue punya oke oke dia minta shiny disk temen-temen kejualan apa ya flowerpot temen-temen Hai di fire kit guys seperti terkaitnya berapa nih dia bisa memperbaiki semua peralatan yang rusak oke sekatanya 30.000 temen-temen mahal bagi gue itu masih mahal temen-temen ya udah temen-temen ternyata dia jualan itu nih flowerpot aja kali ya ini kan dulu krim nih berapa nah harganya nih 5.000 temen-temen gua beli aja mending ya Oke gua punya powerpot guys buat naro tanaman temen-temen Martin board sekarang crafting request dia minta 16 hotpot fans guys ya udah nanti aja temen-temen ya ding gue coba jualan ini dulu nih guys eh belum buka ya jam sini jam 8 temen-temen kita cek ini aja dulu guys museum sama tanaman nih temen-temen ya ini tanemannya udah mulai tinggi lagi guys cuma kayak sih belum panen ya si Black watch it bisa gue taruh sini nggak nggak bisa temen-temen graphic toang guys yang bisa gue taro ya ya belum jadi temen-temen museumnya besok nih ya kayaknya guys ya yang kerja juga siapa nih ya ada yang ngebangun kekelihatannya ya belum jadi guys ya Oke teman-teman teman-teman sampai disini dulu ya videonya nanti kita bakal lanjutin lagi untuk game dinikumnya sedikit sedikit kita progress ya temen-temen ya jadi terima kasih banyak temen-temen yang udah nonton jangan lupa untuk like share dan subscribe kita bakal ketemu lagi di next video guys sia bye bye guys sub indo by broth3rmax